menyertai, penasehat, karena dia gak ngejudge soalnya mengapa psikolog harus pragmatis anda kebayang gak kalau bu Risma jadi psikolog bu Risma tau Surabaya? anggap beliau jadi psikolog ya, aku datang dong konsultasi, bu Risma mohon izin ini konsultasi aja udah pragmatis nih, udah mohon izin segala bu, hidup gua kok gini amat ya bu, begini, begitu pernah pacaran sama cewek, ternyata dia dulunya cowok, aduh gimana ya bu ya gua gini amat, ternyata dia alung nus Thailand, aku tuh sedih deh bu kamu itu makanya mau gak mau datang lagi? psikolog tuh jangan yang terlalu belak-belakang ngerti gak? bahkan nih, di psikologi ada sebuah, di counseling tuh ada sebuah panduan, tidak ada yang salah di dalam apa yang disampaikan klien, walaupun dia ngomong gini, mas aku selingkuh salah gak? kita harus jawabnya gini gak ada salah atau benar, aku gak berhak untuk mengatakan kamu salah atau benar, aku bukan Tuhan mbak mohon cerita awalnya karena apa, sejak kapan? aku pengen tahu kisahnya, kita gak boleh ngejudge, kita bukan Tuhan nah makanya supaya gini, kalau aku kolerik terus aku buka psikologi, piro psikologi sepi klinikku orang gak mau datang jadi lihat-lihat, kamu yang masuk bidang psikologi lihat, kamu tuh pragmatis gak? kan selain itu tidak boleh jadi psikolog coba sanguin jadi psikolog boleh gak? mas, mbak, kok hidup gue gini kamu, gimana sih kamu tuh ah? luka batin nambah dia kamu kalau curhat, jangan sama temen kamu yang sanguin bocor, beneran sanguin gak bisa pegang rahasia beneran, sumpah sampai ke Papua denger nanti kamu yang tipe sanguin suka bercanda itu pasti ada satu hal yang serta-merta kamu gak bisa pegang rahasia itu satu paket tuh ya sanguin tuh takdirnya apa sih? dia itu cocoknya sales marketing dia humas, public relation pelawak boleh orang yang dinamis lah yang memang ketemu orang yang negosiasi segala macam itu butuh orang sanguin bukan berarti ngelain gak bisa negosiasi dia emang cair orangnya gitu loh ya gak kaku ya nah, kolerik itu takdirnya pemimpin jangan pernah bilang aku kolerik kayaknya kekurangan enggak, kolerik itu pemimpin takdirnya cuma nanti ada rumusnya kalau istri pemimpin, suami jangan pemimpin maka kolerik sama kolerik gak boleh menikah nanti saya beritahu ya nah, mengapa kita butuh orang kolerik? itu untuk suasana genting kayak presiden apa tuh, menteri apa tuh yang mengambil keputus CEO harus kolerik gitu loh coba di medan perang kalau yang memimpin pragmatis mohon izin gimana ya itu kayaknya udah mau ngebong itu ini yang keburu mati kita kolerik untuk yang tegas ini memang untuk pemimpin ya sekarang mungkin ada bertanya kok aku kayak ada dua ya aku bisa melankolis, aku bisa sanguin kemungkinan yang sering bilang aku melankolis, aku sanguin itu sebenarnya aslinya melankolis sanguin dia itu karena profesi mau gak mau harus begitu atau dia sering pura-pura bahagia dengan banyak bercanda gini ya saya punya teman namanya dia teman SMP saya ingat banget karena kenapa saya ingat dia dia namanya karena dia itu mengagetkan kami dia itu kalau di sekolah itu dia sangat pendiam gitu kayaknya melankolis kan pendiam banget pernah kalian main ke rumahnya main dateng aja gak bilang dia lagi manjat pohon jambu eh kalian datang loh kesambut apa nih ke pribadi orang cuma satu satunya itu topeng mungkin dia ini di sekolah pernah di marian guru atau pernah melihat guru marian temannya trauma trauma kita pada guru gak selalu mengenai guru pada kita bisa aja guru marian teman kita ikutan kesel sama gurunya orang yang jago kandang yang di rumah itu wahaha bisa yang tapi di sekolah dia diem dia ada trauma pasti di sekolah entah sama guru atau sama temannya pak aku tuh kok kayaknya kolerik ya streng gitu iya iya hitam hitam putih putih enggak enggak gak bisa dikompromi tapi dulu aku tuh tapi aku bisa pragmatis juga tapi jaman-jaman kapan sih biasanya yang single parent perempuan perempuan single parent nalat-nalat jadi koleris karena dia tau sekarang hidup gue sendiri gue berjuang demi anak sisi lembutnya hilang tapi sesekali ketika dia sendiri dia ikut tren dia bisa nangis banget tiba-tiba jadi pragmatis banget waktu dia gosok-gosok bahu pundak temannya itu bisa sampai nangis itu diri asli dia banyak orang yang introvert sekarang kolerik itu diri topeng dia untuk menjaga diri supaya enggak dilukai lagi diri asli kamu sebenarnya diri kamu waktu sebelum terluka waktu kanak-kanak belum terluka itu diri asli kamu tapi aku enggak tahu waktu aku kecil yang mana yang sebelum terluka kapan tanya nenek kamu tanya mama kamu nek waktu aku belum terluka aku gimana sih nenek mana tahu ya sudah lah kalau gitu diri kamu sebelum terluka itu asli kamu kamu harus kembali ke situ karena kita punya doktrin aku enggak mau terlalu introvert mama bilang aku jangan terlalu pendiam enggak boleh begitu orang pendiam itu ada takdirnya aku kalau ke bank kalau tellernya terlalu sanguin aku enggak mau nabung di situ nanti dia lihat data-data aku gitu loh semuanya orang bank harus melankolis tapi yang satpamnya yang nyambut halo pak selamat pagi sampai di hafal nama lo ada sebuah bank yang depannya B kedua-duanya C tiga-nya A aku udah sensor loh ini satpamnya tuh ada ini sampai hafal nama Pak Deddy berikutnya Pak Deddy gitu karena harus sanguin yang menyambut kalau zaman dulu kan satpam itu kan kolerik ya mengapa soal begini-begini tuh kamu harus tahu contoh mengapa di Indonesia banyak anak-anak yang harus belajar karena gurunya salah jurusan itu guru harusnya hakim ngerti enggak itu guru harusnya maksudnya kepolisian galak gitu loh coba gini ya bisa kebayang enggak pas masuk guru tuh masuk ke kelas siapa belum mengejarin PR ngaku siapa yang mau sekolah kalau begitu guru tuh hanya boleh dua kalau enggak sanguin pragmatis contoh ya kalau gurunya sanguin ya akhirnya Pak Guru ketemu kalian bayangin sabtu minggu kita enggak ketemu rindunya minta ampun kan lebay kan orang sanguin kan anak-anak gini Andre potong rambut nih Lisa tadi tadi Pak Guru lihat Bapak ngantar kamu biasanya cuma Mama doang yang ngantar nanti kita cerita ya habis ini kita ngobrol ya anak-anak di halaman 105 jangan buka dulu jangan buka dulu biar ketahuan siapa yang baca siapa yang enggak jangan buka dulu siapa yang tahu halaman 105 tentang apa siapa yang tahu Pak Guru akan kasih voucher gratis menginap di hotel dasar laut dua malam ya ayo siapa yang tahu anda punya guru gitu rajin enggak kamu yang mau jadi guru lihat-lihat kamu sanguin enggak pragmatis enggak kamu koleris jangan luka hati anak orang aku tuh pengen punya akses ke diknas tolong semua guru di asesmen ulang yang kolerik jangan suruh guru deh kasian anak murid tuh ya nah sekarang kepernikahan yang udah menikah pura-pura enggak denger ya aku mau nolong yang belum menikah kolerik sama kolerik udah pasti enggak boleh nikah orang keras sama keras enggak boleh menikah tetangga akan lapor ke Pak RT Pak mana dinding kami tipis berantem terus piring terbang begitu terbang aku enggak kuat loh Pak minta pindah ya Pak sanguin sama sanguin boleh kawin enggak yang suka bercanda sama suka yang bercanda ini masih agak boleh tapi kerjaan kurang beres bercanda terus Pak RT juga tetangga juga lapor ke Pak RT Pak mohon maaf mana dindingku tipis mereka tuh ngakak-ngakak bercanda tengah malam karaoke loh Pak jam 11 karaoke Pak melangkos sama melangkos boleh kawin enggak diem-diem mendem-mendem tau-tau buka cabang sekarang tuh lagi ngetrain yang diem-diem yang selingkuh tau kok zaman dulu kan yang centil yang genit kan sekarang yang diem-diem itu yang kemudian selingkuh kenapa ada sebuah kisah ini zaman dulu yang belum ada gokar belum ada grep dimana orang kalau mau transportasi umum ya taksi atau bus ada mbak-mbak nih udah nikah ya dia itu beri di halte agak mojok karena udah penuh karena lagi hujan nunggu taksi kan ada mas-mas tuh mbak munduran dikit dong itu ujung kakinya kena air mundur dong sep kisah ini dia cerita ke saya mas tau gak ada seorang laki-laki waktu itu hujan di halte dia suruh aku mundur doang supaya ujung kakiku gak basah itu rasanya enak banget rasanya enak banget sumpah enak banget pengen rasanya minta nomor handphone untung gak kesampaian minta nomor handphone kalau gak buka cabang itu kamu kalau udahlah pendiam jangan mau nikah sama yang pendiam juga suasana eskimo disitu gunung es kuatinnya kapan-kapan ada yang hangat sama kamu aduh ngeri loh pokoknya kamu yang kaku yang pendiam tuh jangan sama yang begitu juga please melankolis sama melankolis tidak boleh nanti saya yang silang ya yang silang ya plegmatis sama plegmatis boleh gak saya belum pernah seumur-umur menangani kasus perceraian atau KDRT atau masalah rumah tangga yang plegmatis belum pernah terjadi kenapa bayangin aja bayangin aja ya gini ya suami plegmatis istri plegmatis istri telepon dong sayang pulang jam berapa hari ini suaminya kan plegmatis oh gitu emang kenapa sayang ah plegmatis gitu kalau kolerik nanya terus jam 5 tau nanya-nanya aja gini loh sayang ini plegmatis plegmatis ya sayang kalau kamu pulang lebih awal setengah 5 atau jam 4 aku tuh mau masakin agak banyak kan kamu bilang kalau makan agak malam gak mau takut jadi kudanil oh gitu oh iya berarti kamu maunya aku pulang lebih awal ya ya sayang pulang lebih awal ya soalnya tuh aku mau masakin gaduh-gaduh jengkol sayang sejak kapan jengkol jadi member gaduh-gaduh bukannya aku suka petek gitu mereka saling menjaga perasaan gitu loh oke jadi jam berapa sayang pulangnya oh gitu ya aku usahakan ya sayang ya semoga setengah 5 dia menjaga banget pas pulang ke rumah tuh suaminya buka sepatu buka kos kaki ya ampun sayang aku baru inget kamu kan ada sakit mah dia ngomong sama istrinya kamu kan ada sakit mah kan sayang kebiasaan nih kamu biasanya kamu masak apa-apa tunggu aku makan dulu kan jangan kamu nyicip dulu sedikit dong nyicip dulu supaya gak sakit mah aku kan mau mandi dulu sayang istri bilang enggak ah aku tuh maunya apa-apa tuh masak apa-apa kamu makan duluan please gitu sayang tapi kan aku harus mandi dulu gak makan-makan kan tiba-tiba anak keluar dari kamar ribet amat mana jengkol gua makan sini mana anaknya capek hati karena ngundur terus lempar sana sini anaknya tipe yang mana anaknya kalau anda bertanya kok aneh ya pak papa mama pragmatis kok anaknya bisa kolerik kok apakah hasil selingkuh bukan itu ketunan ngkongnya karena kromosom biasa lompat kalau kamu lihat kucing hitam mamanya papa kucing hitam anaknya putih tolong jangan berburuk sangka dia bukan jina enggak itu mungkin ngkong kucingnya memang putih karena kromosom suka lompat kromosom mengandung data kepribadian dan fisik data fisik ya nah